Halo hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku Midiana Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi terkait dengan yang se-dan juga drama barunya Nah guys, yang se-permain drama baru guys berjudul Lost You Forever Dan di dalam drama kali ini guys, dia dipasangkan dengan Dengue Cina terlihat antusias dengan drama ini guys, dan juga para fans pun menjadi gila ketika ada CP baru guys Yaitu yang se-dengue saat tersebelah sebuah foto syuting mereka berpegang tangan dengan sangat manis Yang se-sendiri guys dipuji sebagai ratu kemistri Dia tahu dengan baik cara penempatan perasaannya pada setiap pemeran utama cowok guys, dan membangunnya dengan sangat apik Tak hanya Dengue guys, drama ini juga dibintangi oleh aktor yang sedang naik daun banget di Cina Yaitu Tan Chen Xi dan juga Chang Wan Yi Drama produksi Tencent ini guys, diadaptasi dari sebuah novel populer Berjudul The Book of Mountain and Sea Karya Tong Hua dari serial Lost You Forever yang sangat diantisipasi oleh para penggemar drama Cina guys Pasalnya guys, novel yang diadaptasi oleh drama Lost You Forever diketahui memiliki popularitas yang sangat besar di Cina guys Tak heran guys, banyak yang menaruh ekspetasi tinggi pada drama yang satu ini Drama beranggaan besar dengan level S plus guys Dan para pemain pun guys telah menunjukkan persona mereka masing-masing melalui pemotretan yang sempat berjalan luas di kalangan Cina netizen Mulai dari kostum hingga gaya rambut, para pemain drama Lost You Forever guys Telah melakukan berbagai proses penyesuaian karakter mereka dengan dramanya guys Dan dari foto yang beredar guys, tampak yang sek dengan kostum yang menyerupai pria dengan gaya rambut yang panjang guys Dan tak hanya itu, di beberapa foto lain guys juga tampil sosok Tansiansi dengan rambut putihnya saat menjilmah menjadi karakternya Drama Lost You Forever akan berlatar belakang pada zaman kuno ketika para dewa, dewi dan juga setan guys maupun makhluk mitos lainnya hidup berdampingan Dan di dalamnya guys terdapat tiga kerajaan yaitu Suanyuan, Sengnong dan juga Gauxing yang akan mengatur wilayah dunia masing-masing guys Nah sebelum Kaisa Suanyuan yang merupakan penguasa tiga kerajaan tewas guys Yang sempat menyembunyikan putrinya yang tidak siapkan bernama Xiaoyao atau yang diperankan oleh yang seini nanti Dan Xiaoyao ini guys adalah cewek yang cerdas, spek dan juga imut Yang secara gak sengaja akan menyelamatkan Tusan Jing yang diperankan oleh Dengue guys yang merupakan kepala dari klan Tusan Lalu guys nantinya Xiaoyao akan bertemu dengan beberapa pria lainnya yang peduli dengan dirinya Dan seiring berjaya waktu guys nanti Tusan Jing akan merasa bahwa dirinya telah setu cinta kepada Xiaoyao Nah terkait dengan aktor Tan Shianshi guys akan berperan sebagai Xiang Liu yang merupakan raja iblis lautan Kemudian aktor Zhang Wanyi guys akan berperan sebagai Yuan Su, seorang keturunan bangsawan terhormat Dan drama ini nanti diperkirakan akan melakukan proses syuting guys selama lebih dari 6 bulan di Hengdian, China Tak hanya itu guys, drama ini juga dikabarkan memiliki total 70 episode yang akan menjadi 2 bagian guys Penggemar guys dan juga pembaca novel juga tak sabar melihat adegan ciuman Dengue dan juga Yang Se Dimana adegan itu guys di novel digambarkan cukup panas guys Wow aku juga penasaran sih guys gimana eksekusi dari adegan ini nanti guys Jadi gimana guys berapa kalian terkait dengan drama baru Yang Seu yang satu ini Kayaknya bagus banget sih guys Apalagi dia tuh dikelilingi oleh 3 cowok tampan yang lagi naik daun banget di China guys So what do you think about us? Bisa komen di kolom komentar Terima kasih Terima kasih.